Hey what's up guys, kembali sama gue Reddy North Beast Club And jadi Kalo kemarin, kalo udah liat videonya Kita bakalan Unboxing Unbox apa aja yang dibeli Dikarung sama Adit Ya bisa dibilang Mystery box dari pasar Ini dia Gue angkat dulu ya, biar percaya Kalian kalo ini box, kan udah gue pindahin Kalo masih dikarung Takut banyak kontroversi Kontroversi dalam video ini Jadi ini dia Oh, udah di box kan Mystery box nih namanya Bisa ada pake lama, kita buka dulu Wihdi Wow Ya, jadi kita Review barangnya Ini masih ada sebagian yang di tas juga ya Bukan di tas, maksudnya di plastiknya Soalnya di box Gue langsung masukin ke plastik Karena abis di laundry Ya Yang pertama ini Barangnya Wow Kita unboxing Jadi Gue sama Adit Abis Nyari Karungan Kita sortir Kalo kemarin kan kita unbox full Punya om Jap Jap store Sekarang kita unbox punya temen gue Barang apa aja yang dia dapet Kalo dia Sortir di pasar Dia Sortir 30 barang Dan Semuanya Lumayan Ada yang enggak sih Jadi Kalo pendapat gue ya lumayan Soalnya ada yang Menurut gue Gue gak suka juga barangnya gitu Entah warnanya terlalu mencolok Atau gimana Gitu deh Langsung aja Si Adit ini 30 barang Satu barang Satu barang hitungannya 100 ribu Ya Kepok Langsung ke pasar Ini barang pertama Si Adit dapet ini Wih Wih Dia dapet Hoodie dikis Kondisinya Masih oke banget Sablonannya juga Gak ada yang pecah Tagnya lengkap Dikis XL Ini ukurannya XL coy Oke And Langsung ke Barang selanjutnya Barang selanjutnya Si Adit dapet Wah dikis lagi Banyak banget dikis ya Ini dikis Cuman polos Wih Wangi banget Abis di laundry coy Oh Polosnya Cuman ada tag Di kantong depannya Selebihnya polos Sama tagnya di kepala Sama disini Ada tag juga Ini dikis polos ini Ukurannya Small Cuman Keren sih Polos gitu Kondisinya Oke Cuman Ya Oke lah Cuman ini Sempit aja di saya Next Barang selanjutnya Aduh Lagi sakit guys Maaf 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 Dapet apa lagi nih Dari karungnya dia nih Oh ini dia Apa nih Dapet champion Dapet champion Wih size gede nih Champion size besar Ukurannya L Championnya polos gini Dengan logo champion kecil Di dada sebelah kiri Kondisinya masih oke Wah gila Mantap juga si Adit Untung ya Dapet banyak ya Next dia Itu tadi ada berapa barang ya Tiga ya Barang keempat Adit Dapet dikis Dikis lagi Size nya medium Sablonenya masih oke Ya Kelihatan dikis Oke deh Terus Ini apa lagi nih Ini Giordano Size XL Polos Barangnya baby teri nih Oh iya Barangnya baby teri Giordano Size XL Warnanya biru gitu Keren sih warnanya Gue udah punya nih Kayak gini Cuman di Uniqlo Keren nih Ya Terus Oh iya Jadi Kalo buka mystery box Dari pasar itu oke-oke-an Kita buka mystery box nya Dengan tema hoodie Cuman Ada aja nongol celana Ini dapet celana jogger Ya Nah Dari Ini nih Ayam gila Likot sportif Likot Likot Apa likot Aduh sorry ya Gue emang gak bisa Ngomong ya Gitu ya Hujatnya gak apa-apa Ini gambarnya Yang ayam gila Gini nih Kita nemu kayak ginian Yaudah Gak apa-apa Diambil aja Gitu Terus Apa ya Ini Aduh laundrynya Banyak banget nih Ini juga Ini juga nih Dia dapet Apa ini Wow Ini Nike Cuy Wih Keliatan gak sih Nike No Keren ya Nike Nike Terus disini ada Nike juga Sablonan nih Wah Di tangannya Di tangannya ada sablonan Nike Oregon Fitness 72 Kosong Terus Di belakangnya ada ini The Running Company Company Keren nih Keren nih Udi Nike nya Terus dalemnya Beda warna gitu Ini Tosca dalemnya Sesuai sama sablonan running ya Size nya L Detailing nya Wih Ada tag disini Disini ada tag Canteng Salih brother Apa lagi ya Oh ini Ini dia dapet Apa nih Edwin Edwin Size M Hoodie Aduh Bilox ya guys Maaf Nih Bentuknya gini Make Make me refresh Happy Oh ini model Kupluknya Beda ya Kayak kupluk-kupluk Orang kaya nih Kalau di luar negeri Keren deh Keren Terus Apa lagi nih Apa lagi Oh iya Ini nih Wah Gila Ini Nike Cuman motifnya Gila Pinggiran Ada hitamnya Ada buah-buah Polos Dengan Baca Nike Ini Oh Ini dry fit Bannya The Gak ada tag nya Jadi kayak gini Ya Bisa keliatan Oke Ya Mantep nih Terus Next barang Ini Oh iya Ini Kayaknya No brand Sini Cuman Keren aja Makanya diambil Ini brandnya Surprise 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 Made in Korea CCL Gue Gue gak tau brand ini Ini kayaknya Dari Korea Nih Ada sablonan di tangan Kiri kanan Terus Desain belakangnya kayak gini Serem banget Terus Ya jadi sebagian kayak gitu Ada beberapa yang bagus Ada beberapa yang no brand juga Ya kenapa gue ambil Karena menurut gue Ini enak Motifnya enak Gambarnya enak Desainnya Warnanya juga masih enak Terus Kualitasnya masih Bagus lah Gak rusak-rusak banget Jadi Lanjut ya Ini Next barang Ada Hoodie New Balance Gila ini New Balance collab Sama Duo Serigala Trio Macan Trio Macan New Balance Terus Motifnya Kayak Leopard Bahan Kukluknya beda ya Wall gini Ini New Balance Sizenya Bilang Sizenya coy Oke tapi Sizenya ini Sizem deh Terus Dia ada Stripe di lengan kanan Ini Jangan-jangan Dia collab sama Momo Taro coy Ya ada Stripe nya gini Next Barang Ada Apa nih Ini Uniqlo X Andy Warhol Andy Warhol Itu seniman ya Dia sama kayak Van Gogh Museum Cuman Pan Gogh kan udah collab sama fans Tuh Lu Andy Warhol Baru sama Apa nih Sama Apa sih nih Uniqlo Uniqlo X Andy Warhol Kalau lu gak tau Andy Warhol Coba searching Dia yang bikin Apa ya Lukisan Apa Merlin Mondro Apa Mona Lisa gitu Eh Merlin Mondro Iya Merlin Mondro Sorry Ini Andy Warhol Gila Saiznya XL Masih keren nih Next Ini Dapet lagi Ini brand Jepang ya Saiznya XS Jadi kecil banget Ini brand FUBU Ini brand Hip Hop apa Rap gitu Hip Hop kayaknya sih Dan Jepang FUBU FUBU SPOTTED Eh bukan Itu mah Yang Barang-barang FAC gitu Ini FUBU Keren banget Ini kayak Tetris gitu Terus ininya tuh Kayak Metal gitu Sablonan FUBU Apa sih ini Bahan-bahan metal Metal gitu Coy Gitu Terus Next Ada Ini Nike Hoodie Polos Hitam Ya Seperti ini doang Ini Saiznya Apa nih XL Gede nih Cakep nih Wah cocok nih Gue bilang adit lah Buat gue Oh gue bayarin Oh iya Kalo mau bayarin Nanti langsung calling adit aja Ntar gue taro di akhir video Terus Next time Ada Ini Next time Sorry Next item Next item Ini ada new balance Dia warnanya Biru gitu ya Biru gelap Apa item nih Biru kayaknya sih Biru Terus Sablonnya gelap Jadi kalo lo liat Kayak Simple gitu lah Ini Saiznya Apa nih Saiznya 105 105 tuh kalo gak salah L apa ya XL gitu ya Gue lupa Next Apa lagi ya Jadi disini Gak semuanya gue review banget ya Soalnya gila Barangnya tuh banyak banget Coy 30 item Coy Tadinya udah berapa item tuh Itu hitungin Terus durasi Daripada Kelamaan Terus lo bosen kan Pasti lo skip juga sih Gue udah tau Jadi Sudah 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 nge-repet gitu, nge-repet, slim jadi ini agak slim gitu, ini Converse, ini size-nya apa nih, size-nya 100, kayaknya L sih ya dan ini lagi nih, barang terakhir ya, satu lagi ya, capek gue seolah nih ya, daripada lo skip juga kan, yaudah wait, barang terakhir nih soalnya kalo kenapa gue bilang barang terakhir, mungkin aneh niat saya nge-review-nge-review doang, abis video ini tayang, saya ngelipetin lagi barang adit coy, asli ini yang menurut gue lumayan bagus, wedeh, revolution air minded, wedeh, serem amat, size-nya M, Nike, Air Max terus, gue suka desainnya sih, kalo gue bilang gue suka desainnya, karena ini Air Max 1, cuma warna oranye, terus disini ada Nike-nya juga terus, detailnya tuh, ada text di ini, Nike sama talinya ya, talinya dia beda, tali lehernya, terus ada bahasa Nike kecil gitu, gak keliatan lah, jadi kalo lo mau liat, beli aja langsung, di adit ya, jadi itu sebagian barang bagus, yang adit ambil, dari mystery box dari pasar kalo yang nanya, apa itu mystery box dari pasar, ya kan, ya itu konten yang gue buat, kita unboxing mystery box dari pasar mystery box sangat murah, hanya 3 juta, anda bisa mendapatkan barang 30 barang, ya kan sesuai, kalo anda, kalo anda, belinya 60 juta, mahal-mahal, kayak channel sebelah, gue salah, gue cuma 3 juta, bisa jual lagi tergantung, kalo lo nombor tinggi juta, kadang kan bisa ada yang 4 juta, 5 juta, tergantung banyak, dan isinya bisa di request kok kalo mau nyari mystery box, cari sendiri ya, di pasar ya, jangan nanya gue, karena gue gak tau apa-apa gue cuma bikin konten disini, mungkin kayak gitu aja, reviewnya, masih banyak lagi barang adit cuman, ini gambaran versi kecil dari North Beast, untuk mystery box, mungkin kayak gitu aja jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan buat nyari jualannya adit, ya kan kalian yang jari dagangannya adit, nyari item-item ini, ada yang suka, ada yang mau beli, lo cek elf, IG-nya, instagramnya elf.riff elf itu artinya peri, jadi si adit adalah peri pasar jadi mungkin kayak gitu aja, lo langsung cek elf.riff, link-nya gue taro di description, jadi abis nonton nih, lo subscribe, lo like, terus lo buka link ini lo buka box description-nya, disitu ada link tuh, instagramnya lo klik harganya murah-murah, dijamin murah kalo lo gak sanggup beli di North Beast Shop, ya, lo beli di adit aja, oke karena kalo di North Beast Shop, lo beli gengsi ya, gengsi-nya yang dicari, gengsi, ya gengsi karena yang dijual di North Beast Shop itu bergengsi, gitu bukan bagus, ya, jadi terserah kalian aja ya, panas banget ngomongin gengsi nih, kayak gue diomongin sama channel sebelah nih mungkin kayak gitu aja, gue Rai dari North Beast Shop, jangan lupa datang Jakarta Thrift Day, and peace out guys sub indo by broth3rmax